Oke Bapak Ibu ini sudah Bagus lihat ya Inilah tanaman okra kita ya Kita budidaya secara organik ya Dan kita hanya menggunakan media polybag Bapak Ibu Nah media polybag ya Sangat tumbuh subur Bapak Ibu Ini sudah umur kurang lebih 55 hari setelah tanam Bapak Ibu ya Itu pertanda bahwa tanaman okra kita Siap panen ya Jadi apa sebenarnya yang kita bahas adalah Bagaimana kita mengepisiinkan lahan kita Bapak Ibu ya Jadi lahan kita tanam Menjadi lebih penempat ya Yaitu menanam budidaya okra ya Budidaya okra ini sangat bagus untuk program Khusus untuk ibu-ibu ya Atau ibu-ibu yang baru apalah ya Pengantin muda lah Kira-kira seperti itu ini sangat bagus ya Untuk program hamil ya Ini sangat bagus Ini sangat disarankan ya Bapak Ibu ya Jadi langsung saja Bagaimana kah Cara pemanaan okra Lebih jelasnya nanti kita bahas Sedemikian rupa Ok Ok ya beginilah ya Cara kita memaatkan lahan kita Semaksimal mungkin lah kira-kira seperti itu ya Jadi kita namanya Mengikuti program pemerintah yaitu dengan ketahanan pangan ya Jadi kita menanam di lahan kita Lahan cempit tidak masalah ya Misalkan ini kita tanam kacang panjang Bapak Ibu ya Nah kacang panjang Buncis ya Okra Tomat Nah Dan juga itu ada melon kita ya Juga ada Dan juga cabai-cabai juga ada ya Jadi kita efisien ke lahan kita ya Jadi bagaimana kah caranya Permanenan okra ya Sebelum pemanenan kita ulas dulu ya Kulidaya okra bagaimana ya Jadi kulidaya okra ini nanti saya buat di deskripsi Bagaimana perawatannya secara organik ya Dalam fase vegetatif Apa itu vegetatif? Yaitu adalah fase pertumbuhan Bapak Ibu ya Jadi beginilah ciri-ciri okra yang sudah siap panen Bapak Ibu ya Dia sudah mudah dan juga ukurannya kurang lebih 6-9 cm ya Ini sangat bagus untuk pasar di Pasar-pasar lah Ini sangat disukai oleh para ibu-ibu ya Jadi ini okra kita Kita budidaya Ini nanti umur 50 hari setelah tanam Nanti sudah berbunga ya Setelah berbunga nanti sekitar 5-6 hari nanti sudah siap panen Inilah hasilnya Bapak Ibu ya Jadi langsung saja cara panennya begini ya Ambil pisau yang tajam ya Nah gini dia Tinggal tis saja Bapak Ibu Nah ya Nah ini Inilah ciri-cirinya ya Ciri-ciri sudah siap panen ya Umur 50 hari setelah tanam nanti akan berbunga Setelah berbunga Kita tunggu lagi kisaran 6-7 hari nanti sudah siap panen ya Kira-kira seperti itu Nah ini dia Oke ya Jadi kita mempunyai ketahanan tangan Bapak Ibu ya Nah ini dia Masih banyak ini Bapak Ibu Oke ya Kira-kira seperti itulah bagaimana cara kita Pembalinan okra dan juga buktinya Bahwa lahan sempit atau lahan pengkarangan rumah Sangat efektif untuk memenuhi pangan kita Jadi ketahanan pangan sangat-sangat terbantu Kira-kira seperti itu ya Semoga membantu dan juga semoga terinspirasi Bagi kawan-kawan atau ibu-ibu khususnya untuk Ayolah menanam ya Yang penting sebenarnya niat dan usaha kita ya Dan khususnya saya mencarankan adalah organik Bapak Ibu ya Karena makanan nanti yang kita makan nanti lebih sehat Dan pastinya lebih enak Bapak Ibu ya Sekian dulu video kita Semoga bermanfaat dan semoga memberi edukasi kepada Bapak Ibu semua Terima kasih dan salam organik Terima kasih Terima kasih Terima kasih